Masih di ini talk show Abis ini langsung cece gitu Gak usah ngikutin gue, emang gue motor diikutin Oke, ini buat pemirsa di rumah dan juga penonton yang ada di studio Ketiga orang ini gaul-gaul banget Tapi gue punya tamu yang lebih gaul dari mereka Coi, cewe cowok Pengennya si cewek Cuman yang datang cowok Tersambut Inilah dia, Rona Baik Kenapa-benapa mau jadi begitu? Berubahan, reformasi lah Iya, iya, iya Ini adik-adik saya Gak nanya Oh ini ada Ini kakak yang paling tua Oh saya baru tau Gini ya kakaknya Jadi saya Jadi saya dengan The Overtune ini beda ibu lain bapak, memang sih Beda ibu lain bapak Cuman kita deket Kakaknya dari mana kalau beda ibu lain bapak Mereka ini pengen sekali jadi adik-adik saya Saya nggak enak juga ya Ternyata bapak pede ya Lumayan Penyanyi dangdut Lihat rambutnya keriting Ingat model rambut saya dulu kan Iya, keribok begitu Memang masih musim rambut keribok gitu Udah nggak tahu sih Udah nggak sekarang udah nggak lah Udah sekarang menampilin gaul ya Kalau ini bukan keribok ini namanya Ikal ikal manja Mau nampil sebentar ya Coba Nah kalau diginiin Ya kan anak gaul ya Anak gaul terus agak miring Ini namanya Ramires Rambut miring otaknya beres Goceng 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 Masa harus dikatain otaknya nggak beres 5000 Kenapa Kita talangin Kita talangin Buat siapa Buat kakak Buat kakak Buat kakak Buat kakak kepet Baru kemana Noh Toplesnya tuh Kok cuma 5000 ini Toples Tapi kalau dilihat rambutnya Ronald Tipenya Eh 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 Pasti deh Kalau disitu pasti mau yang nyopet aja ada pasti Dia tipe rambutnya Rapes pink Rambut grepes samping Rona Apa kapan ini pagi-pagi sering denger di radio Masih? Radio apa ya? Radio butut Radio biasa lah saya kalau di mobil Saya masih siaran Sama Tika Masih sama Tika Tike Tike Hebat ya ini yang ngerja-ngerjain tuh Nih Rona kalau sebagai penyiar perlu nggak menjadi anak gaul Menurut Ronald sebagai penyiar Apa rasanya? Karena penyiar itu harus lebih tahu Daripada orang yang ngedengerin Betul Harus lebih banyak baca buku daripada orang yang ngedengerin Harus lebih banyak temen daripada orang yang ngedengerin Jadi ceritanya seru Kalau misalnya wawasan penyiar nggak lebih bagus nggak lebih banyak yang ngedengerin Nggak rame dong obrolannya Bener 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 Jadi kan ada informasi juga yang disampaikan sama pendengar Saya termasuk orang yang senang membaca apapun Sampai ke kertas gorengan Kalau ada tulisannya saya baca Bagus Dari mana aja Kalau kebenaran kata bagus Betul Jangan gengsian Jangan gengsian Selain membaca buku juga Ronald bisa membaca pikiran orang Nah Itu bohong Oh bohong nggak Itu nggak Tapi Ronald itu multi talent loh Oh iya jelas Penyiar Komedian Komain film Main film Sinetron Terus dia pernah bikin boy band juga Boy bandnya golok cinta Itu Kapan itu Saya baru dengar Jadi sebelum ada smash Tuh kalau penyiar tegas Tegas Ngomongnya kencang Semua tau smash dong Tau Dari Bandung ya Jauh sebelum smash ada Boy band di Bandung yang namanya golok cinta Saya pernah dengar sih waktu itu Nah Ya Sisir kan Ya Katanya sisir sih ya Tapi lambangnya itu adalah hati dibelah pake golok cinta Sakitnya tuh disini Ya iyalah sakit hati sakitnya disini Maksudnya sakit hati sakitnya disini Oh Begitu Itu adalah sebuah grup boy band kakak Andre Kakak Sule ya Ya Ada erotan Mohon maaf nih Mohon maaf nih ya Kenapa saya bikin boy band Karena mengandalkan tampang boy band itu Saya tau suara saya tidak bagus tapi tampang lihat dong Iya Ya Ya Rih Lu sendiri Lu sendiri gue mau gulang Lagunya tentang apa Golok cinta itu Golok cinta adalah sebuah boy band Yang bubar bahkan sebelum tercipta sebuah lagu tapi 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 dulu juga pernah solo kan oh albumnya tiga le trilogi ini album disco rock nah yang ketiga Ronald Surapra Jazz Surapra Jazz belum selesai dan tidak tahu kapan akan selesai saya boleh nanya sukses gak albumnya Ronald Disco dan Rocknall adalah dua album bermutu yang tidak laku bapak tiga genre ini sebetulnya saya gue ingat gue ingat pembuatannya waktu itu dia ngobrol sama gue banyak ini Drek ini gue biaya sendiri Drek ini gue biaya sendiri dari asio syuting gue nih udah gue cetak pokoknya segala macem cuman ini belum banyak yang laku ini ini gue mau bikin lagi yang kedua nih tapi harus dihargain Drek semangatnya perjuangannya usahanya dan kepercayaan dirinya ini ini supir saya mau gaul katanya lu apaan pake sarung begitu sih style katanya kasual santai kalau santai kayak gini terus gaul gaulnya dimana ini pake ini ini pake ini itu kan sarung cuman dibalik doang manfaatnya apa itu sarung kalau gitu oh manfaatnya banyak coba mana mau ke toilet di sungai gak ada jamban tinggal gini itu mah gaul mil itu mah malu-maluin itu terus gimana ini mah masih terlihat aneh nih tanya sama rona nih kalau masalah gaul biar gaul kayak mas ronal gimana biar gaul itu apa nah itu harus tau arti gaul gaul aja pake nanya eh malu-maluin ya lu gaul itu apa ya saya juga gak tau pokoknya mah sesuatu yang kamu nyaman pake ya pake aja nyaman gak itu dengan gaya berpakaian begini orang yang liat aja gak nyaman lu ke tukang pila begitu bawa sarung tanya sama mang saswi itu gak aja coba tau bisa memulai tren baru bisa juga sih cuman kalo begitu emang mau ngeronda bawa sarung tapi kalo muka bisa gaul gak gitu mah susah nih lebih cenderung ke geol kalo kamu mah ya haa 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 dis joki dis joki dis joki temen gue ini ngapain pada berdiri ini emang mau ngantri sempako duduk aja ikut berdiri kaya mau ngantri sempako man ketemu dari mana ini ya saya di diskotip ini pengen ngobrol waktu itu sempet sama-sama DJ sama saya oh gitu saya cuman saya mah ini dagang jagong jadi ini mau di permak aja ya permak aja permak bila perlu pake semen mukanya biar rata yaudah biar gaul kayak kamu masak iya nanti nang saswi tega gue dandanin gue dandanin jilet dekin super super komplek malu kalem aja bro tenang nanti sama gue makasih jodoh yaudah ngobrol ngobrol aja ke variasi mobil aja iya siap 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 sempet juga itu DJ Una Bachung iya saya juga tau-tau apa kabar yaudah ya ampun naik udah lama gak ketemu waktu itu DJ bareng mas sayang gimana le waktu Agustusan siapa yang matlamakan lu perkenalkan bermain DJ sama Una kalau buat musik DJ sih aku doa orang dari kakakku yang laki-laki gitu jadi akhirnya jadi pengen tau sekarang lagi sibuknya berarti DJ terus ya iya selain nge-DJ apa sih projekan nyanyi juga terus ya paling shooting FTV gitu-gitu oh FTV kalau nge-DJ itu apa maksud saya gini setiap harinya gitu jadwal atau schedule nya gimana kalau buat setiap hari sih ada jadi aku di salah satu program musik juga terus setiap weekend aku biasanya keliling keliling kota oh gitu iya senangnya sih gitu jadi sekarang aku keliling Indonesia buat nge-DJ ternyata le DJ Una ini yang pertama kali memperkenalkan musik itu ayahnya dan musik-musik yang dikenalkan pertama kali itu musik cadas grup Stinky sama Metallica kalau gak salah waktu itu eh kalau Metallica mah iya musik cadas let's thinki cadar ketupin ada pengalaman unik gak waktu main DJ misalkan kejepit atau gak kesetrum gitu asal gak ada kejepit ya kan ya kan misalkan tapi kalau kesetrum iya soalnya kan kalau latihan gitu di studio kan kadang-kadang kalau misalnya lantai gak pakai karpet tuh suka kesetrum serius beneran terus pengalaman sendiri pernah kesetrum saya dibesarkan oleh orang tua yang bekerja di PLN jadi memang saya ini dari kecil akrab dengan listrik sehingga saya dulu memiliki julukan apa? gundala putra PLN putra petir betul sekali ini kisah nyata ini beneran kalau Overtune sendiri pernah gak main musik terus tiba-tiba kesetrum gitu paling dari mic-nya sih kalau mic-nya kadang-kadang apa ya kalau ada salah dari kayak roti nyanyinya sering kesetrum gitu bener sih ya cuma gak lebay gitu sih untuk Overtune Overtune ceritain sedikit dong soal yang lagu digubah dari boyzone itu gimana sih oh kalau lagu kayak saya perlindungmu itu sih sebenernya mungkin juga banyak orang yang bingung juga sih kayak pada bilang ini kalau lagunya kayak apa ya kayak sama kayak boyzone gitu sebenernya yang apa yang bener tuh kayak apa ya ya nyebutnya tuh jadi kayak kita dikasih kepecah untuk bikin adaptasi lagu jadi Indonesia satu lagi boyzone bikin versi boyzone-nya gitu jadi kalau di dengerin dua-duanya juga kayak arsemennya juga beda gitu sih oh begitu satu pencipta yang sama iya ada satu jadi core item tapi dikasih ke boyzone dengan stylenya boyzone iya emang boyzone masih aktif? dia baru ngeluarin album terakhir oh iya setelah Steven Gatley gak ada soalnya dulu juga saya kalau manggung suka bunyi lagu-lagunya boyzone kalau ini mah iya apa aja kalau orang emang suka memparodikan lagu-lagu iya kalau boyzone punya ronan kiting golok cinta punya ronal kriting oh iya 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 nah kenapa golok cinta gak reuni juga nah kenapa golok cinta gak reuni saya aja yang mukanya begini itu yang paling mending kebayang empat orang lainnya nah aku juga bisa mengklaim penggandakan tampang hebat gitu gila ya pedenya keterlaluan bener coba kan jangan-jangan jangan-jangan kasihan udah pernah minum bawa minuman sendiri gak? kan sih itu buat kamu baru ya biar lain biasanya tamu-tamu saya suka bawa minuman sendiri maya may iya 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 punya hadiah apa maya ini spesial ini calon yang ini buat kang onal karena katanya suka makan satek kulit betul? pantesan kayak kulit segala segala yang enak saya suka sukanya satek kulit kulit apa ini? hati-hati terima kasih neng maya iya sama-sama emang sukanya kulit terus apapun yang enak aja emang kulit enak ya emang terus maya apa lagi ini? ini kan sore eh kenapa kuah tuh? tuh kan? kenapa? ada bulunya? oh ayam 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 maya mah gak bersih maya bagaimana sih? itu mau beli harusnya lu bulunya sampe keliatan begini kulit rasa enak-enak cantik jangan terlalu panjang ini kang soleh ini tadi kan ada yang menang games ya ayo tunjuk tangan yang menang games siapa tadi ya? ruben tadi kan? ini nih yang banyak menik katanya ruben yang menang ini buat siapa? buat ruben oh yang menang ada tapi hatiannya buat ruben itu kok begitu? selamat ya thank you buka buka dong eh ntar dulu belum beduk enak 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 bukanya wadika sapi ini bayangnya iya 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 supaya aku bisa tau kesukaannya itu boneka babi iya dong ha? sapi 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 oh sapi dirinya dempang sapi kenapa gak suka sapi iya kenapa sih suka sapi ruben suka ya sama sapi ya si ini unyu-unyu banget sih suka juga boneka aku gak tau sih dulu kayak pernah papa kayak papa bawain oleh-oleh dari kayak Belanda gitu dari mana gitu di luar negeri terus kayak bawain sapi terus kayak kerasnya gila nih sapi internasional gitu terus setelah itu kayak tiba-tiba aja jadi jadi koleksi gitu terus kayaknya Tunis sering banget juga beliin sapi yang kayak gini kayaknya sekarang udah ada 10 dirumah banyak banget ya udah ada yang diperas belum? mereka kurang kasihan apanya apanya sapi produktif lah kan sapi biasanya ini peras itu bagus susunya makanya uh maya mah gak pernah coba aja peras sapinya oh jadi awalnya dikasih papa akhirnya suka terus ya gak tau sih tapi jadi kayak koleksi aja gitu koleksi ya gak koleksi juga sih koleksi halo koleksi gue film masih udah enggak karena dikasih tahu waktu itu sama Andre Nal jijik lah gak usah ngoleksi upil oh trus enggak jangan upil baru kotoran telinga aja itu yang bilang bayang kalau iya ngobrol itu sama Ronald itu reunian iya pernah ketemu di mana iya nih di jamin coba inget 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 itu pertama ini emang nge-fans sama si Kang Wonnell dari extravaganza kan ya kalau sekarang kan sekarang udah jadi produser terus bikin nyanyi kalau sekarang masih ngerasa lucu enggak sih enggak hah maksudnya emang gak pernah lucu dari dulu juga hah dia emang karismatik kalau orang karismatik ngelucu hilang karismatiknya iya gitu salah gini gini saya emang bukan tukang ngelucu cuma suka bercanda karena saya orang Sunda Sunda suka bercanda ya tukang banyol tukang banyol aja jadi karena menurut saya lucu itu adalah efek efek buat yang menerimanya ya misalnya nih sulek ada yang ketawa ada yang enggak kadang-kadang ada yang ketawa hah hah tergantung penonton jadi lucu itu sebetulnya efek yang diterima sama penonton bukan dari kitanya aja ada yang ketawa yang aa aa ada yang begitu ada tapi hari ini ini episode yang paling gua suka ini natural banget ketawanya semuanya soalnya ada ada gemarnya apa namanya tunis 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 oh luar biasa ya tunis nanti ada fans yang mau nanya-nanya sama Overtunes ya tapi nanti ada yang mau lewat dulu mau kemana Nrek mau kesini disini aja kalau lagi DJ misalkan DJ sana Una terus ada yang juga disini Hai Una ada nggak ada macam-macam sih